Halo semuanya, kembali ketemu dengan saya, Ferry Pratondo di channel Youtube saya ini kembali saya akan membahas mengenai apa namanya, PS3 kali ini saya akan membahas mengenai Nektokin apa itu Nektokin? jadi, Nektokin adalah oke, akan saya lihatkan ya, jadi di hadapan saya sekarang ini sudah ada ini saya ambil contoh motherboard PS3 VAT ya, seri seri VAR 001 ya, atau 0, atau kalau di PS3 VATnya itu yang HL ya, contohnya seperti L memang jadi ini, ini adalah di depan saya sudah ada Nektokinnya ada tipe 1 0, 128 ya si sebelahnya 1, 22 jadi, apa itu Nektokin? Nektokin itu seperti kapasitor ya, kalau dibilang Nektokin adalah seperti kapasitor fungsinya apa? fungsinya apa? fungsinya dia untuk menyimpan sementara arus atau boleh dibilang Nektokin adalah sebuah power ya, untuk men-support IC RSX atau sel B ini, jadi ini adalah yang men-support RSX dengan sel B ini RSX-nya sudah saya copot jadi, apa namanya jadi tinggal nampak botnya saja jadi fungsinya tadi kembali Nektokin adalah dia memberi power kepada kedua IC ini maka jika Nektokinnya ini tidak mempunyai power atau dalam kondisi tidak sesuai ukuran atau mungkin bisa jadi short atau bocor maka bisa menimbulkan yellow karena dia tidak men-support RSX sama sel B itu fungsinya dari Nektokin dan IC Nektokin ini yang ada hanya di PS3 seri 2.0 ke bawah jadi slim seri 2.0, fat, semuanya pakai Nektokin di atasnya RSX kalau seri 2.5 ke atas Nektokin sudah tidak dipakai lagi oleh Sony tapi penggantinya yaitu pakai tantalum dan ini saya lihatkan motherboard seri 2.5 seri 2.5 seri 2.5 dimana teknik Nektokin sudah tidak dipakai lagi oleh Sony dia mengganti dengan tantalum beda kan jadi beda ya jadi seri 2.0 ke bawah slim seri 2.0 atau fat dia pasti pakai Nektokin kalau seri 2.5 ke atas sudah diganti dengan tantalum sekarang yang akan saya bahas yang kita akan bahas yaitu bagaimana cara mengukur Nektokin jadi kita akan mengetahui penyebab yellow misalkan dari Nektokin bagaimana apa namanya jika Nektokinnya tidak sesuai ukuran maka akan menimbulkan yellow makanya kita akan mencoba ukur bagaimana caranya akan saya paparkan setelah ini baik sekarang di hadapan saya sudah ada 4 Nektokin yang biasa dipakai untuk PS3 ada nilai 128 ada yang 102 sekarang kita akan ukur apakah dia layak dipakai atau tidak untuk patokannya ukurannya yaitu di atas 1250 kalau bagi saya ya jadi kalau di atas 1250 dia layak untuk dipakai sebetulnya 1200 juga masih bisa cuman kalau saya lebih mantapnya itu 1250 di atasnya 1250 nah sekarang untuk mengukur ini kita pakai arat apa nah kita yang kita pakai yaitu kapasitas meter namanya seperti ini ya jadi dia alat khusus alat meter khusus beda dengan yang yang ini ini multimeter analog yang ini satu lagi digital ini beda sebetulnya 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 pakai ini juga bisa tapi dia disininya Fahrenheit nya cuman sampai 200 ya sedangkan syarat untuk mengukur Nektokin harus di atas minimal harus 2000 2000 Fahrenheit ini ya jadi jika kamu cari multimeter digital kalau bisa sekalian yang di atas di atas dapat 2000 Fahrenheit jadi tidak perlu lagi beli yang seperti ini oke sekarang cara menukurnya ya kita arahkan ke sini sekarang kita coba kita balik ini cara mengukurnya sama saja plus minusnya kalau pas kita posisikan di sini mau ke sini dibalik-balik gak masalah ya jadi kita sekarang tes kita tempelkan ini kita lihat hasilnya berapa hasilnya adalah 1300 1300 ke atas ya berarti Nektokin ini layak dipakai ya kemudian kita coba satu lagi 1285 dan Nektokin ini layak dipakai oke kita coba satunya lagi ya dia tidak sampai tidak sampai 1100 jadi kalau di cuma ukurannya segini di bawah 1100 artinya Nektokin ini tidak layak pakai dan ini bisa menimbulkan yelot jika kita pasang di PS3 nah ini di bawah 1200 menurut saya sudah tidak layak pakai jadi ukuran dia tidak bisa memberikan power yang layak buat untuk RS6 atau sel B jika dipasang di PS3 atau atau dalam keadaan terpasang di PS3 maka bisa menimbulkan yelot karena powernya untuk men-support RS6 sama sel B tidak memenuhi standar jadi seperti itu cara mengukurnya sangat mudah sekali jadi kalau kejala-kejala nya Nektokin itu di PS3 biasanya seperti ini apa namanya PS3 dinyalakan ya apa namanya agak susah dinyalakan kadang-kadang ditekan-tekan berkali-kali itu baru nyala ya kadang-kadang kalau sudah nyala di tengah jalan mati ada juga misalkan pas lagi apa namanya pas kadang ada yang lagi dingin nyala tapi pas lagi panas mati ya ada yang ada gejala-gejala nya seperti itu itu bisa mengarah ke Nektokin namun lebih-lebih afdol nya lebih pas nya ya harus kita cabut take on Nektokin nya dari motherboard PS3 lalu kita ukur ya jadi kita bukan pakai ilmu apa namanya ilmu tepat-tepatan lebih-lebih lebih pas nya kita cabut langsung kita ukur ya kita ukur jika ukurannya memenuhi standar di atas seribu seribu seperti ini kondisi nya masih bagus kalau misalkan di bawah seribu dua ratus berarti dia sudah tidak layak pakai apalagi kalau dapatnya 00 berarti dia shot ya atau mati nah kalau sudah ketahuan seperti ini berarti penjalan nya jadi Nektokin dan itu pasti harus kita ganti kita harus copot jadi jadi eh kali apa namanya apa yang saya sampaikan kali ini tutorial mengenai Nektokin cuma seperti itu tidak ada yang sulit ya walaupun tidak tidak terlalu sulit tapi kita harus bisa me apa namanya ya eh mengetahui sebab dan akibat jadi kita harus memahami jika permasalahan seperti ini akibatnya dari apa dan kita harus pakai eh kita harus pakai sistem ukur bukan sistem tebak-tebakan karena dengan sistem ukur itu lebih akurat hasilnya cukup sekian eh materi yang saya sampaikan saat ini tutorial Nektokin semoga bermanfaat jika suka silahkan di like komen dan jangan lupa di subscribe dan misalkan ada apa namanya eh hal-hal lain bisa hubungin saya di 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 keterangan anda saya kasih eh Facebook saya fanspage saya atau Instagram saya ya di situ yang bisa menghubungi saya mungkin ada yang ingin apa namanya eh belajar dengan saya mengenai BGA reward atau profil BGA atau cara service PS3 bisa hubungi Facebook saya cukup sekian materi yang saya sampaikan saat ini eh eh nantikan pelanjutan materi-materi lain yang mengenai kerusakan PS3 semoga bisa bermanfaat bagi kita semua oke dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih